Nomor 6, you are managing a project that might have to contract outwork and you are comparing the relative advantage and disadvantage of finding a seller versus having your company do the work itself, which process you are in, A, client procurement. Pernyataan ini menjelaskan analisis MAC or BUY yang merupakan bagian dari proses rencana pengadaan. Next, nomor 7, you are using a qualified seller list. Which process are you in? The answer is C. Conduct, eh salah. Conduct procurement. Procurement. Salah satu hal yang penting yang Anda lakukan ketika Anda menemukan penjual selama proses rencanaan pengadaan. Melakukan pengadaan adalah untuk memilih penjual yang akan melakukan pekerjaan dan daftar penjual yang memenuhi syarat adalah input yang Anda gunakan untuk itu. Next, nomor 8, you have been contracted by an industrial design firm to manage their contracting. Your client asks you to take over the negotiation for an important contract to design a new licensing remote control system. You have narrowed it down to one seller and now you are working with the legal department at the buyer to negotiate the term of contract which of the following best describes your goal. The answer is D. You want to get a fair deal for both the buyer and the seller. Penjelasannya itu salah satu bagian terpenting dari manajemen pengadaan adalah membeli dan penjual ingin merasakan seperti mereka mendapatkan kesepakatan yang baik. Setiap pengadaan harus menjadi situasi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nomor 9, you have been contracted by a construction company to manage their contracting. They have a choice of either buying an excavator or renting it. To buy it, the company will have to buy $105,000 but owning it will require approximately $10,000 in maintenance cost per year. The price to rent the excavator is $5,000 per month with a one-time service charge $2,000. What the minimum number of month with a company need to use the excavator in order for it to make sense to buy it rather than rent? The answer is D. 25 month. Jadi penjelasannya kita kali cari tahu berapa biaya sewa setiap jawaban. 8 bulan kita kali $5,000 per bulan ditambah service charge $2,000. Itu sama dengan $42,000. Yang 16 bulan dikali $5,000 per bulan ditambah service charge $2,000 sama dengan $82,000. Yang 21 bulan totalnya menjadi $107. Yang 25 bulan itu ada $127. Sekarang lihat. Intinya sih kalau misalnya dipakainya lama ya beli. Kalau misalnya dipakainya cuma sebulan-dua bulan ya rental lebih baik kan gitu ya. Ini udah disebutkan nih break-even point-nya di bulan keberapa sebetulnya? Hampir di bulan ke-21 ya. 21 bulan itu sebetulnya dia sudah sudah hampir ya. Udah hampir break-even ya. Karena bayarnya kan Rp105 ya. Sedangkan di kalau renting Rp107 gitu ya. Di angka 22 bulan itu sebetulnya juga sudah mungkin sudah balik modal ya. Ya, Bu. Lanjut. Next. Number 10. Which of the following contract has the more rates to the buyer? The answer is D, TNM. Contract time and material adalah yang paling beresiko bagi pembeli. Karena jika biaya proyek jauh lebih tinggi dari perkiraan semula, pembeli harus menelannya, sementara penjual tetap dibayar untuk waktu berkerja. Ya. Jadi, contract time and material. Ini ya, apa namanya? Contract untuk konstruksi ya. Jadi, misalnya kita punya punya tukang gitu. Tukangnya dibayar berdasarkan waktu kerjanya. Maka yang menanggung resiko adalah kita yang minta tolong tukang itu untuk kerja gitu. Karena dia bisa aja lambat-lambat ngerjainnya, dibuat nggak terlalu tinggi kinerjanya gitu ya. Lambat-lambat dia ngerjainnya. Sehingga dia ngerjainnya bisa 5 bulan atau 10 bulan dari yang kita anggap harusnya bisa 3 bulan gitu. Jadi, dia lambat-lambatin. Karena dia dibayarnya per hari. Karena per waktu gitu kan ya. Per time and material. Jadi, kalau time and material yang menanggung resiko adalah kita yang punya proyek. Tapi kalau misalnya tadi fixed cost ya. Jadi, lamsam atau harga tetap gitu. Jadi, misalnya untuk bikin ini harganya harus gini gitu misalnya. Itu yang resiko paling tinggi ada di pembeli ya. Eh salah, penjual ya. Pembeli itu kita. Kita yang punya proyek ya. Sedangkan mereka penjual-penjualnya. Terima kasih.